Halo semua, selamat datang ya di youtube channel gue lagi, apa kabar kalian semua, semoga baik-baik saja ya teman-teman ya Nah video kali ini gue lagi mau bikin aktivitas explore tempat gelap ya, sekaligus ngecoba center-center gue ya, terutama di Workbox WK03 ya teman-teman Nah waktu gue review sama unboxing pertama kali itu kan, seingat gue tuh, gue tuh banyak kan di outdoor ya Nah gue ketemulah tempat-tempat gelap, indoor, yang jaraknya tuh lumayan jauh ya, mungkin 40, 50, 60 meter ya Nah disitu gue pikir, wah boleh nih coba center gue yang pernah gue ada di dalam indoor ya teman-teman ya Jadi gue tuh akan coba di parkiran mobil yang belum digunakan, nah disitu gue tuh ketemu tuh titik-titik gelapnya tuh Jadi gue akan ekspor, gue akan muter-muter, gue akan tunjukin kepada teman-teman, ini cahayanya seperti apa ya teman-teman ya Nah, Workbox WK03 ini dulu sempat viral ya, karena harganya temus kurang lebih hampir 200 ribuan ya Dan dia bisa beli dengan baterai atau tanpa baterai Sebelumnya gue review sekelas dulu ya Flame-nya 1800 lumen, baterainya 1850 Oke Dia bisa nge-charge di center ya teman-teman ya Nih disini nih Nah dia ada kembarannya tuh, soft screen SC18 tuh kembaran dia tuh Nanti teman-teman tinggal suka yang mana sama aja lah Ya gue juga ada bikin review perbandingan WK03 dan SC18 ya teman-teman ya Oke, kecil Oke, nanti ditunggu aja pada saat malam harinya, di indoornya cahayanya seperti apa ya teman-teman ya Oke, thank you Oke teman-teman, gue akan cobain Workbox WK03 gue ya Turbo, nah ini WK03 kita ekspor tempat gelap ya Oke, begini nih Salah satu center legend juga ya 1800 lumen ya teman-teman Nah, jadi kan teman-teman ada gambaran nih Kalau di ruangan gelap Dia seperti apa cahayanya Oke juga sih ya, dengan harga yang cukup murah 200 ribu tuh, oke lah Udah komplit ya Boom Boom terima kasih teman-teman gelap siapa takut